Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita terkini dipotik daripada suara.tv Keberanian Ismail Sabri ditagi. Jangan bentuk kabinet atas dasar kenang budi, kata penganalisis. Perdana Menteri perlu ada keberanian dan ketegasan dalam membentuk barisan kabinet yang akan membantunya menguruskan negara. Penganalisis politik Universiti Mulaya Prof. Madhya Awang Azman, Awang Pawi berpendapat, keseimbangan sememangnya penting dalam kabinet, namun apa yang lebih perlu diutamakan ialah prestasi pemimpin yang dipilih. Kita hanya ada kira-kira 17 bulan sahaja sebelum pilihan raya umum yang akan datang. Justru ahli kabinet yang dipilih perlu efisien bagi membolehkan segala perancangan dan fungsi berjalan dengan baik. Perdana Menteri perlu dilihat setiap pelantikan itu sebagai lantikan untuk negara. Pastikan fokus terarah pada isu-isu besar seperti ekonomi dan kesehatan. Kita tidak perlu kabinet yang besar, cukup sekadar mahu fokus utama dan berfungsi dengan efisien, katanya kepada astroawani.com. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.